Jadi begitulah cara untuk memanfaatkan HP bekas sebagai CCTV yang tentunya nanti akan bisa sangat berguna sekali Halo sobat salam guru semuanya Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat CCTV dari HP bekas Jadi nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita memanfaatkan HP bekas kita ini sebagai CCTV yang sangat real teman-teman Bagaimana tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai ya Baiklah sobat-sobatnya tentunya teman-teman ketika kita itu sudah berganti dengan device baru atau HP baru tentunya kalau misalkan kita itu sebagai insan milenial itu paling enggak itu sekitar setahun atau dua tahun sekali itu kalian kan berganti ponsel kan Nah disini kalau misalkan kita sudah berganti ponsel nih kemudian kita masih punya ponsel yang lama itu jangan dikeluang ya jadi kita bisa manfaatkan ponsel kita yang lama ini nanti sebagai CCTV teman-teman Nah disini adalah untuk tutorial cara membuat CCTV dari HP bekas itulah seperti ini Jadi langkah pertama ini adalah HP yang akan saya manfaatkan sebagai CCTV nantinya jadi kita akan manfaatkan fitur disini kamera dan sebagainya device ini sebagai CCTV untuk perekam layarnya Oke disini langkah pertama silahkan teman-teman diikuti ya dan disini silahkan kita itu berkunjung ke Playstore teman-teman silahkan ketik disini adalah Playstore kemudian di pencari Playstore ini silahkan teman-teman diketikan yaitu IP webcam ya oke seperti ini IP webcam kemudian kalian silahkan klik cari nah setelahnya kita download dulu yaitu aplikasi IP webcam nya kita klik disini kita download ini untuk filenya cuma ada 11MP saja ya oke kita install saja tentunya dengan kapasitas yang hanya 11MP ini kita dengan cepat ini sih bisa mengunduhnya ya nah ini sudah berjalan sudah 21% oke berjalan terus oke kita tunggu dulu untuk pengunduhan aplikasi IP webcam nya ini sudah selesai teman-teman oke sudah selesai ya kita mengunduhnya sekarang tinggal kita install saja nih oke kita tunggu masih dalam proses instalasi nah setelah kita berhasil menginstall ini kita klik buka ya nah selanjutnya sekarang disini kita scroll ke bawah nah ini teman-teman ketika kita sudah berhasil menginstall aplikasi IP webcam silahkan teman-teman disini scroll ke bagian paling bawah kalian klik di bagian optional permission jadi disini kita allow IP webcam to run in background or display location in web in French interface ya kita klik sini yaitu optional permission kemudian teman-teman silahkan klik yang di atas yaitu allow streaming in background kita klik disini oke nah selanjutnya disini ada perbolehkan isin ya ini kalian silahkan gulir ke kanan ya ini kita berikan isin untuk mungkin aplikasi menampilkan beragam hal di atas aplikasi lain yang sedang digunakan ya ini kita sudah gulir ke kanan kemudian silahkan teman-teman di kembali nah selanjutnya disini kita kembali lagi kemudian silahkan teman-teman klik yang paling bawah di bawahnya optional permission itu kan ada start server ya nah ini kita klik disini start server oke sedang generating HTTPS kemudian kalian silahkan klik isinkan IP webcam kita klik isinkan isinkan merekam audio isinkan ini untuk mengakses oke sudah berhasil ya nah sekarang kita sudah start nih oke disini akan saya pasang di tripod saya teman-teman jadi kita sudah siapkan tripod ya kita pasang disini oke disini kita coba pasang dulu oke disini kita sudah memasangnya pada tripod ya oke akan saya taruh disini aja oke sudah kita pasang untuk CCTV nya nah sekarang langkah berikutnya setelah kita memasang IP webcam dan juga kita menyapengnya ya nah sekarang disini kita buka device yang lain jadi kita akan memantau CCTV yang ada pada HP pekas kita ini melalui device lain ya oke coba ini saya pernahkan dulu oke sekarang kita buka HP yang kedua untuk device kedua ini adalah kita gunakan nanti untuk memantau dari CCTV yang ada di HP satu ya itu nah disini disini kan kita di HP yang sudah kita setting di IP webcam ini kan ada ada IP address nya ini kan nah ini HTTPS 192 dan seterusnya ini nah berikutnya ini kita buka HP satunya kemudian disini kita buka Google nah kita klik disini kemudian disini kita ketikkan yaitu IP address yang ada pada HP yang sudah kita setting di IP webcam nya nah disini kita ketikkan yaitu nomornya berapa nih oke oke ini kita pastikan benar ya untuk IP address nya nah setelah itu ini kita klik cari oke berikutnya kita akan sampai pada tahap ini teman teman nah ini kita sampai pada tahap ini ya nah disini kita kalau misalkan kalian ini sudah berhasil melihat tampilan seperti ini ini artinya kita sudah berhasil nih untuk menginstall yaitu CCTV yang ada pada HP bekas kita nah disini kita bisa scroll ke bawah ini kalian bisa klik di bagian browser ya browser kemudian di bawahnya ini ada videonya kemudian disini kalau misalkan CCTV nya ini kita puter-puter maka disini juga akan berganti ya nah ini kita puter ke saya ini juga menampilkan hal seperti itu oke seperti ini sekarang sudah berhasil ya nah selanjutnya disini teman teman bisa memanfaatkan juga yaitu untuk fitur-fitur yang ada di bawahnya ya oke disini kita bisa scroll ke bawah nah ini ada menu ini yaitu ada front camera back camera ini kita bisa klik disini ya nah kalau misalkan kita klik disini maka nanti kita akan ditampilkan ke kamera depan teman nah ini ini di hasilnya ini lah juga kamera depan ya ini karena pencahayaannya juga agak gelap jadi tampilannya memang seperti ini oke berikutnya disini kita bisa coba lagi yaitu untuk dikembalikan ini adalah untuk kamera belakang memanfaatkan kamera belakang ini adalah untuk kamera depan ini juga otomatis akan berganti ya kemudian disini ada audio player ini adalah kalau misalkan disebelah kiri ini adalah no audio kemudian untuk yang HTML, 5, WFV ini adalah biasanya ada suaranya ya nanti oke seperti ini nah selanjutnya kalian bisa pilih-pilih untuk audio player-nya itu memakai yang mana oke selanjutnya nah kalau misalkan disini kita itu ingin menge-zoom itu juga bisa ya ini misalkan kita zoom nih nah ini kan tampilannya seperti ini nah ini adalah karena saya posisinya pencahayaannya kurang ini jadi masih seperti ini jadi disini kita bisa zoom ya ini adalah kita kalau misalkan ingin zoom seperti ini ini adalah zoom kalau misalkan terkecil adalah seperti ini ini adalah diperkecil oke ini sudah mentok nah kemudian untuk cara merekamnya bagaimana cara merekamnya nah disini ini ada recorder control nih ada recorder control nah disini kalian pilih saja nih ini adalah untuk rekamannya ini kalian ingin berapa misalkan disini ada 1 jam atau 2 jam atau 30 menit atau 5 menit dan lain sebagainya oke setelah itu nanti kalian tinggal klik saja tombol disini ada tombol merah ya ini adalah rekam oke seperti itu teman-teman jadi begitulah cara untuk memanfaatkan HP bekas sebagai CCTV yang tentunya nanti akan bisa sangat berguna sekali dalam kehidupan kita nah kalau misalkan disini ini kalian nanti mungkin ketika ingin merekam ya tombol merekam ini gak ada ini kalian silahkan nanti ikuti panduannya dan nanti kalau misalkan kalian ada kesulitan terkait tentang gak bisa merekam atau apa silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar nanti akan saya sediakan tutorial pada video terpisah ya oke demikianlah untuk cara memanfaatkan HP bekas sebagai CCTV yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita oke silahkan subscribe channel calon guru ini untuk mendapatkan tutorial lainnya ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh